Hai TYO, selamat datang Ketemu lagi nih kita dalam ibadah minggu ini Aku percaya kita semua ada kekayaan baik dan luar biasa Sebelum kita mulai ibadah kita minggu ini Yuk sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk mulai ibadah hari ini Oh iya, lombong-lombong kalian sudah bergabung dalam klub belum? Kalau belum, yuk simak dimana aja kalian bisa mendapatkan info mengenai kulit cabang kalian masing-masing Dan hari ini kita akan dilayani oleh Kak Vanessa Mantovat Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan Kita mau sembah Tuhan sama-sama Let's worship Him Kita sama-sama memuji Tuhan Yesus, amin Hallelujah Come on TYO, sing it now Mari kita semua Umat pilihan Allah Dengarlah panggilannya Untuk mengenapi firmannya Sekaranglah waktunya Untuk berdiri bagi bangsa ini Mari maju Umat pemenang Ku kan bangkit Ku kan bangkit Nyatakan kemuliaannya Ku kan bangkit Nyatakan kebesarannya Sampai setiap lutut bertelut Semua lidah mengaku Yesus Kristus Yesus Kristus dialah Tuhan Raja segala Raja Sampai jumpa Sampai jumpa di dalam hadirat Tuhan Yesus Kristus Sampai jumpa di dalam hadirat Tuhan Yesus Kristus Sampai jumpa di dalam hadirat Tuhan Yesus Kristus Sampai jumpa di dalam hadirat Tuhan Raja segala Raja Sampai jumpa di dalam hadirat Tuhan Yesus Kristus Dialah Tuhan Yesus Kristus Raja segala Raja Dialah Raja Katakan Dialah Tuhan Tuhan Dialah Raja Raja Haleluya Haleluya Thank you Jesus We give you our life We give you our heart And as we worship you Let your presence fill this place Let your presence fill our heart Thank you Jesus Light of the world You step down into darkness Open my eyes, let me see Beauty that made this heart adore you Hope of a life spent with you Here I am to worship Here I am to bow down Here I am to say that You're my God You're altogether lovely Altogether worthy Altogether worthy Altogether wonderful to me King of all days King of all days Oh so highly exalted Glorious in heaven above Humbly you came to the earth Humbly you came to the earth You created All for the love's sake Became poor And here I am to worship And here I am to worship Here I am to bow down Here I am to say that You're my God You're my God You're all together lovely Altogether worthy Altogether worthy Altogether wonderful to me Here I am to bow down Here I am to say that you're my God You're altogether lovely Altogether worthy Altogether wonderful to me I'll never know how much it costs To see my sin upon that cross I'll never know how much it costs To see my sin upon that cross I'll never know Here I am to worship Here I am to bow down Here I am to say that you're my God You're altogether lovely Altogether worthy And altogether wonderful to me Here I am to worship Here I am to bow down And here I am to say that you're my God You're altogether lovely Altogether worthy And altogether wonderful to me Oh we worship Lord We give you all the praise and the worship Hallelujah Hallelujah Oh Jesus We worship you We honor you You deserve all the glory Oh God Hosanna In the highest Let our King believe Let our King believe Did our Hosanna Sing it again Hosanna Hosanna Be lifted Be lifted Be lifted Higher Higher Be lifted Higher Jesus you be lifted Jesus You be lifted Higher Are you Lord Higher Be lifted Higher You be lifted Jesus you be lifted Higher Higher Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Tapi sebelum kita mulai, let's all unite in prayer I believe in prayer and let's all just get into it Okay, Father God, thank you Supaya semua firman Tuhan itu bisa kita tangkap It can resonate in our minds, Lord And I pray once again for their families who are all together I hope watching this sermon and I pray so that you bless them with health, happiness and peace And today we're gonna start our sermon, kita mau mulai ibadah I pray so that we can all let the Holy Spirit take over In Jesus' name we pray, amen Okay, forgive me kalau nanti ada bilingualnya dikit Saya akan usaha untuk bahasa Indonesia full Saya ini orangnya, I grew up bilingual Ngomong bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Jadi I hope kita bisa all mengerti ya Gaman Tuhan hari ini Topik dari sharing saya hari ini adalah Anak muda yang survive dari goncangan Nah goncangan, when we hear that word Ketika kita dengar kata itu tuh It basically kasih kita flashback of like changes Perubahan yang terjadi di tahun 2020 ini Dan memang ketika kita dengar kata itu Perubahan, changes, goncangan Itu gak enak rasanya Dan sebagai anak muda itu tuh normal Untuk kita tendensi responnya tuh panikan gitu Tetapi firman Tuhan memberi kita kekuatan And I'm gonna get into it Saya ambil verse dari Ibrani 12 ayat 26 sampai 27 Okay, I'm gonna read it Wow, it seems kayak ini Bible verse kayak kompleks banget ya But actually setelah saya renungkan Dari banyak sekali Bible verses Translations juga saya baca, saya renungkan Saya mengerti dari apa yang Tuhan ingin sampaikan dari ayat ini Nah, saya mau baca yang dari NLT ya Supaya kita mengerti lebih lagi Ini bahasa Inggris Di Hebrews 12 verse 26 to 27 New Living Translation At that time his voice shook the earth But now he has promised Once more I will shake not only the earth But also the heavens The words once more indicate the removing of what can be shaken That is created things so that what cannot be shaken may remain So dari saya merenungkan ayat ini Saya mendapatkan impression bahwa Dunia itu akan selalu berubah Akan selalu digoncangkan Dan it's amazing ya The Bible itu The word of God, Alkitab Itu tuh sudah tahu It saw this all coming The Bible tuh seems kayak mereka udah tahu That all of this now Itu tuh akan terjadi Dan even worse is yet to come Bukan kita doakan ya Untuk hal-hal yang lebih buruk akan terjadi Tapi itu faktanya Dunia ini itu chaos Dan kata digoncangkan Actually membuat saya agak takut Actually at first Ketika saya baca itu Karena it seems kayak Where is God in all this? Tetapi Semua hal yang digoncangkan Itu ada reason Bukan Tuhan tidak jahat Oke Tuhan selalu baik Tetapi Kalau kita lihat ini Dari point of view yang lain Semua hal yang bukan dari Tuhan Akan runtuh Yes Semua hal yang bukan dari Tuhan Akan runtuh Tetapi Yang dari Tuhan Will remain unshaken Tidak akan runtuh So In the midst of changes Justru di masa-masa perubahan Dimana Dunia itu somehow Contradicting God Contradicting Apa ya Melawan kita Sebagai orang-orang Kristen Justru di masa-masa seperti ini Kita anak-anak muda Harus bangkit Menjadi lebih kuat Dan harus lebih berpegang Kepada janji Tuhan So Tiga hal Yang saya ingin sampaikan Hari ini Yang Tidak bisa digoncangkan No matter what the earth is like Tidak peduli Dunia ini kondisinya seperti apa Tidak peduli kalian Dan kondisinya sekarang Dimana Di dalam hidupmu Tiga hal Yang kita harus Keep in mind Dan harus kita bawa As long as Kita hidup di dunia Adalah Yang pertama Percaya kepada Tuhan Oke Percaya kepada Tuhan Mungkin kita udah denger ya Sering denger di gereja Kayak Percaya Tuhan And everything Tapi actually Itu udah segampang itu Saya tau Ini tuh yang seperti Dikatakan di Amsal 3 Ayat 5-6 Saya akan bacakan aja Percayalah kepada Tuhan Dengan segedap hatimu Dan Janganlah bersandar Kepada pengertianmu sendiri Akuilah dia Dalam segala lakumu Maka ia akan Meluruskan jalanmu Nah Itu Bible first Udah speaks for itself ya Jadi Basically Saya highlight Kata jangan Bersandar kepada Pengertianmu sendiri Pengertian manusia Itu tuh udah Penuh dengan Biasness Subjectivity Kita punya pikiran Sebagai manusia Itu sudah tidak Objektif Dan Apalagi Itu bukan Bukan salah kita sih Memang Biasness Subjectivity Opinion-opini kita Itu tuh semua Sudah di bawah Alam bawah Sadar Jadi udah di bawah Consciousness kita Which Kita gak bisa apa-apa Actually Tapi That's where The Holy Spirit Itu dimana Roh Kudus Takes place Makanya kita Di ayat Amsal 3 ini Tuhan bilang Dengan segedap hatimu Dan Jangan bersandar Kepada pikiranmu Sendiri Jadi One thing Yang kalian harus Note adalah In order for us Supaya kita tuh Bisa get rid of Ini ya Biasness And subjectivity Kita harus Honor Roh Kudus Di dalam hidup kita Dan juga Allow Ijinkan Roh Kudus Untuk Take over your heart Take over your life Jadi Dalam hidup ini Roh Kudus itu bisa berbicara Banyak sekali Justru di masa-masa Seperti ini Banyak sekali orang Yang meninggalkan Roh Kudus Banyak gereja Yang mulai Meninggalkan Belief Of Roh Kudus Kalian harus tau Roh Kudus Is God Roh Kudus adalah Tuhan Tuhan adalah Roh Kudus Dan Kalian jangan pernah Singkirkan Roh Kudus Dari hidup kalian Oke Dan juga Speaking about Ngomong-ngomong Soal pengertianmu Sendiri sebagai manusia Banyak sekali Superstition Belief Kepercayaan Tradisi Yang ada di kepala kita Yang tidak terbukti Jadi Jangan sampai Hal-hal seperti itu Membawa kita jauh Dari Visi yang Tuhan Sudah terapkan Di hidup kita So again Note Ingat Hati kalian Harus Diberi kepada Roh Kudus Dan izinkan Roh Kudus Lead your consciousness Dan kedua Jangan Depend on your own Understanding Jangan Ikuti Pengertianmu Sendiri Di ayat itu Juga dikatakan Akuilah dia Dalam segala Lakumu Dan ia akan Meluluskan jalanmu Nah Again Itu seperti Yang tadi kita katakan Yang kita talk about Roh Kudus Leading you Into the purpose Of your life Roh Kudus membawa kalian Kepada visi yang Bringing you back Ke track Yang Tuhan udah kasih Nah Kita juga harus Melatih Obedience Kita harus melatih Obedience kepada Tuhan Jadi Percaya Tuhan Dan juga Taat kepada Tuhan Jadi That's the first point Karena kalian harus tahu Even though The world ini Sekarang dunia kan Goncang banget Tapi One thing Satu hal Yang tidak akan Pernah tergoncangkan Itu adalah Relationship Hubungan kita Dengan Tuhan Jadi Dalam menjalankan Kepercayaan kita Dalam Tuhan Kita harus Menjadi anak yang Taat Di hadapan Tuhan So that's the first point Poin kedua Adalah Membuat Rencana Oke Buatlah perencanaan Dalam hidupmu Nah Sebagai anak muda Kita gak boleh Or anyone Anyone Tidak masalah usiamu Kita gak boleh Punya prinsip hidup Yang kita mengalir saja Jangan seperti itu Kita harus tegas What do you want In life Apa yang kamu mau Dalam hidupmu Tuhan sudah Memberi kita Dominion Tuhan sudah memberi kita Ijin untuk Building our life Alongside God Tetapi Kita harus tetap Buat rencana Dalam hidup ini So I wanna urge you guys Saya mau dorong Kalian anak-anak muda Take risks Try new things Kalian harus jelas Dalam hidup Mungkin Satu dua tahun Kedepan Kalian mau jadi apa Kalian mau ngapain Kalian harus rencanakan itu Nah Banyak sekali anak muda Termasuk Termasuk Ya Kita-kita ini lah Kita masih muda semua Banyak sekali yang Mereka tuh lebih Indecisive Tidak punya Options Dalam hidup Menurut saya Dan firman Tuhan juga Katakan Kita gak boleh Malas Kita Harus menjadi anak Tuhan Yang rajin Nah Dalam Mengetahui Apa yang kalian Mau lakukan In the future Sebagai anak muda I know It seems kayak Gak jelas sekali Everything Kayak gak jelas Tetapi Kalau kalian Undecisive Indecisive Tidak memiliki Keputusan dalam hidup Kalian tidak melangkah ke depan It's gonna stay that way Tidak akan ada Jawaban yang Clear Saya ini Ada history Dalam Membuat rencana Yang sangat panjang Jadi saya ini Yang kalian gak tau Saya sedang kuliah Di Amerika Ambil Sebagai film producer Nah Apakah saya dulu Mendengar suara audible Vanessa become A film producer Enggak sih It took me years To find out Nah caranya gimana Kalian harus research Kalian harus buat Rencana Kalian mau jadi apa Dalam hidup Jadilah anak-anak muda Yang berbeda Dengan cara Kalian berprinsip Kalian harus Ada pegangan Kalian harus ada ambition Tapi not too much Tapi kalian harus ada drive Nah Saya dulu mulai research Soal University Itu dari kelas 6 SD Gak tau kenapa Saya sudah Pokoknya research Semua majors Karena saya Punya prinsip I grew up Juga di gereja Diajarkan Jangan pernah Buang waktu kalian Waktu tuh Sangat berharga Jadi Semua orang Have the same amount Of time and day Kita semua punya 24 jam Tetapi How do you use it? How do you maximize your time? Nah Mulai dari hari ini Saya doa Supaya anak-anak muda Yang Sedang menyaksikan ini Akan berubah Dan Akan Mulai menjadi orang Yang memiliki visi Dalam hidup Karena ketika Goncangan terjadi Ketika perubahan Hits our lives It seems Kayak kita Semua kayak Gak tau Cara melangkah Kemana kita akan Melangkah next Nah makanya Penting sekali Kita tuh mengetahui Where we are in life Dimana kita Ada Di posisi hidup Then where we are going Mau kemana kita ini Dalam hidup Juga Well That's where Dalam membuat rencana Komunikasi juga penting Tidak cuman dengan Tuhan Tetapi juga dengan Orang-orang di sekitar kita So Kalian lucky sekali Saya sangat senang Kepada anak-anak muda Yang sedang menyaksikan ini Even though I don't know you Tapi saya percaya Kalau kalian itu Bertumbuh Di komunitas Yang sehat Di gereja Di gereja ini Sangat diverse ya Sangat Colorful Kita ini Surrounded Kita ini disekelilingi Oleh banyak Good counselors Good counselors Tidak Tidak tuntu mereka Actually professional counselors Cuman Terimalah Yaitu Poin ketiga Carilah nasehat Nah Speaking of Good counselors Di dalam hidup kita Kita harus mau Dan siap Dan tidak kecewa Untuk dibentuk Dan ditegur Even though Saya juga Kadang-kadang Kalau ditegur Rasanya Nggak enak Tapi Kita harus rendah hati Anak-anak muda Kita harus belajar Untuk humble The Bible tells us Alkitab berkata Kita harus Close ourselves In humility And It doesn't matter Tidak It doesn't matter Kalau kita ini suka Atau tidak Ditegur Tuhan Commended us Untuk humble Enough Untuk menerima Masukan Tapi Kita harus menjadi Sponge With filters Jadi Tidak semua Kata-kata orang Di dunia ini Kita serap Semua Enggak Tapi yang Benar-benar Penting Untuk kita Dan Penting untuk Growth kita Spiritually Kita harus Dengarkan itu Nah Jangan jadi Anak-anak muda Yang anti Dengan otoritas Meskipun Mungkin Di In the past Di belakang Kalian pernah Dikecewakan Oleh orang-orang Yang Lebih Tua Atau Leaders Kalian Kalian harus Belajar Untuk Mengampuni Even Though It Hurts Mungkin Kita Telah Dikecewakan In the past Kalian harus Ampuni Orang itu Kita Tidak Boleh Menjadi Anak Muda Yang Holding Grudges Karena Dalam Menjalankan Visi Tuhan Dan Kalau Kita Mau Survive Dari Goncangan Kita Harus Benar-benar Hati Kita Made Right Hati Kita Harus Benar-benar Only Focusing On Your Purpose In Life Jadi Jangan Sampai Grudges Atau Past Experiences Hal-hal Yang Pernah Terjadi Di Masa Lalu Bring Us Back To The Past Jadi Kalian harus Belajar Untuk Let Go Dan Be Open It Doesn't Matter Kalian Introvert Extrovert Or Other Words It Doesn't Matter Yang Penting Kita Harus Belajar Untuk Communicate Dengan Orang Yang Lebih Tua Karena Actually Mereka Sudah Hidup Lebih Lama Dari Kita Dan Mungkin Mereka Telah Melalui Hal-hal Yang Mungkin Pernah Corrupt Them In a Way Spiritually Or In Life In General Kita Harus Belajar Dari Mereka Dan Dengan Cara Belajar Belajar Dari Orang Lebih Tua Orang Di Otoritas Kita Bisa Bypass Some Trials In Life Actually Jadi I'm not Saying Kalau Kita Full Nasihat Dengan Orang Tua Kita Akan Bebas Dari Semua Masalah Enggak Cuman Kita Bisa Belajar Dari Kesalahan Kesalahan Mereka Di Past Jadi Jadilah Anak Muda Yang Terbuka Rendah Hati Jangan Absorb Everything Be a Conclusion I'm gonna wrap up Tiga hal Yang tidak Boleh goncang Dalam hidup kita Yang pertama Percaya Dan taat Kepada Tuhan Kedua Buatlah Perencanaan Jadi anak yang tegas Miliki visi Yang ketiga Adalah Carilah Nasehat Oke So I believe Saya percaya Ketika kita terapkan Tiga hal ini Kita akan menjadi Anak-anak muda yang Kuat Influencing Our friends Or even People yang Lebih tua Atau younger Kita akan menjadi The salt and light Of the world And I believe That this generation Generasi kita Akan menjadi The best generation Karena Kita tetap Teguh Ketika Banyak gonjangan Terjadi di dunia So Let's make a promise Kita semua Let's make a promise To Jesus Kalau kita tidak akan Pernah buang waktu Kita akan berpegang Kepada janji Allah As long as we live No matter what happens Kita akan tetap Menjadi anak Tuhan Yang menjalankan Visi Tuhan So I pray For everyone Yang listening To the sharing I pray Supaya kalian semua Menjadi anak-anak yang Memiliki visi Kan menjadi kuat And I hope That The word of God today Bisa resonate Bisa Diulang-ulang Di hati kalian Karena I know Di dunia ini Sekarang banyak Hal yang terjadi Yang it seems Kayak Apa ya The word is inevitable Inevitable itu artinya Tidak bisa dihindari I know Kita semua lagi Jalanin ini Bersama-sama Tetapi Percayalah Everything is beautiful In God's time There's hope for us Jangan kecewa Jangan give up Whatever you're doing Tetap maju Dan jalankan Tiga hal ini God bless you And I love you Hai TYO Jadi gimana Ibadah kalian hari ini Pasti kita semua Diberkatikan Dengan ibadah hari ini So tune in with us Next week In TYO's Online service Untuk kamu yang Belum bergabung pool Yuk catat Contact info Yang bisa dihubungi Untuk join Salah satu pool kita God bless you God bless you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati